Intro Hari ini bakalan ada SD, salah satu SD yang berada di sekitaran Benua yang akan datang ke Zero Waste Center untuk join di program kita yang namanya Kids Environmental Classroom. Itu sebuah program di mana kita mengedukasi siswa-siswa SD untuk bisa mengerti tentang pengolahan sampah, gimana cara recyclenya ataupun daur ulangnya. Dan juga mereka bisa mengerti dampak-dampak apa sih yang bisa kita berikan atau kita kasih ya. Kita kesana, let's go, ikut misalnya ya. Kita juga akan mempelajari apa sih yang harus kita bisa lakukan gitu. Kalau misalnya ingin agar lingkungan ini bisa lebih bagus, lebih sehat, dan lebih terawat. Kami punya beberapa stesen di sini, kurang lebih 10 stesen. Para murid akan belajar tentang bagaimana mendaur ulang sabun, dan juga bagaimana kondisi di Bali ini tentang adanya limbah sabun. Dan selain itu mereka juga belajar tentang daur ulang kertas, kemudian mereka belajar tentang manajemen sampah dengan cara membedakan jenis-jenis sampah plastik yang mereka biasa temui sehari-hari, sehingga mereka bisa menghindarinya, bahkan dengan harapan bisa mengurangi sampah yang mereka hasilkan di rumah maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kami juga ada stesen untuk pembibitan, di mana mereka belajar tentang bibit-bibit tanaman, kemudian ada tentang permaculture garden, di mana mereka juga belajar sedikit tentang pertanian yang sustainable, yang berkelanjutan. Belajar langsung itu lebih penting dibandingkan dengan belajar secara teori di dalam kelas. Jadi apalagi tahap perkembangan anak di usia SD itu berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Jadi dia harus langsung. Aku suka sama turnya, karena sangat menyenangkan banget bagi aku. Jadi yang berawal aku juga senang di rumah, jadi senang juga di sini. Yang benar adalah... Ini diserap oleh tum semburna. Mikroba plastik di laut, dimakan sama ikan, dimakan lagi sama ikan yang besar, terus dimakan sama kita. Jadi ada plastik. Jadi masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih kurang peduli ataupun kurang aware terhadap lingkungan. Nah, kita terus ke dalam. Jadi yang kami harapkan dari program ini adalah membentuk ataupun mengedukasi siswa-siswa ataupun generasi muda bangsa ini untuk bisa mengerti gimana sih caranya mengatasi atau memberikan solusi kepada permasalahan sampah yang sangat luar biasa di negara kita ini. Selamat menikmati.